Intro Hai, nama ku Raisa. Aku bersekolah di Madrasa Sanawiya Negeri 2 Kota Palembang. Sekolah dasarku dimulai di Madrasa Ipidaya Negeri 2 Kota Palembang. Awalnya, aku ingin seperti teman-temanku yang melanjutkan sekolahnya di SMP Negeri Biasa. Tetapi orangtuaku menyuruhku untuk di Madrasa. Yap, aku terpaksa di Madrasa. Tapi, semakin lama di Madrasa, aku merasa Madrasa sangat menyenangkan. Pasti kalian bingung kan kenapa aku bisa bilang begitu? Sebelum aku menjawabnya, ayo lihat keseharianku di Madrasa. Seperti yang kita ketahui, Madrasa mengajarkan betapa pentingnya agama. Dan itu membuat kita menjadi orang yang beragama dan juga berakhlak. Belajar agama itu penting. Tanpa ilmu agama, kita hanyalah manusia yang tidak tahu tujuan hidup yang jelas. Maka dari itulah, Madrasa adalah tempat kita untuk belajar tentang ilmu-ilmu agama. Di Madrasa, kita dibiasakan untuk membaca Al-Quran, sholat duha, sholat wajib 5 waktu, dan yang pastinya kita melakukan kegiatan rutin intang agar kita lebih mencintai agama kita. Di Madrasa juga terdapat organisasi siswa intramadrasa atau yang biasa disebut dengan OSIN. Dan aku merupakan salah satu bagian dari anggota OSIN. Banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan di OSIN, dan itu sangat menyenangkan. Di sini, kita tahu rasanya berorganisasi itu sangat seru. Dan di sini juga kita belajar apa itu organisasi. Sepertinya kalian sudah tahu mengapa aku merasa senang di Madrasa. Madrasa hebat bermartabat! Terima kasih telah menonton!